Dari, hamba Allah, dari Andreas ini Ustaz, seorang muallaf Ustaz Masya Allah Pertanyaannya, subhanallah, beliau ini lagi bingung Ustaz dengan orang tua yang masih nasrani Dan melakukan sesuatu yang beliau tidak suka Beliau selalu membaca ayat-ayat dan beliau juga sudah belajar menghafal bagaimana cara berinteraksi mungkin dengan orang tua Ustaz Ya Barakallahu fiqh, Pak Andreas, mudah-mudahan Allah SWT Senantiasa memberikan hidayahnya kepada Anda dan kita semua Saya ingin memberikan advice, saran pada Pak Andreas untuk sering-sering bersilaturrahim dengan para ulama Para Ustaz dan teman-teman yang ada di masjid Ini yang pertama Karena dalam kondisi yang seperti ini perlu penguatan, perlu informasi yang lebih banyak dan lebih lengkap tentang Islam Dan keberadaan kita di masjid yang lebih sering bersama dengan orang-orang baik Akan semakin menguatkan keimanan kita dan menjadi benteng dari godaan-godaan kekukuran Yang kedua, kondisi-kondisi di rumah yang tidak mengenakan kita seharusnya membuat kita memikirkan alternatif Kalau kita khawatir itu bisa mempunyai iman kita Maka berpikirlah untuk tinggal berengkali di tempat yang lebih bisa lebih kondusif bagi iman kita Kalau sama sekali tidak mampu, maka perbanyalah intensitas bersama dengan orang-orang yang baik Dan terus berupaya menyampaikan kebenaran ini kepada orang tua dengan cara yang ikmah dan elegan Karena kewajiban kita dalam memberitahu, kewajiban kita dalam berdakwa Sementara hak untuk memberikan hidayah adalah milik Allah SWT Mungkin ada hal-hal yang bisa membuat beliau ini tenang Contohnya, ternyata ketika kita masuk Islam kita akan memiliki banyak saudara Ya, saya kira seperti itu Jangan merasa sendirian, Bu Andreas Kami semua ada buat Anda Terima kasih